assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh comeback to my channel azura tutorial selamat datang teman teman di channel azura tutorial channel yang selalu memberikan informasi seputar otomotif dan tutorial menarik oke di video kali ini kita akan membahas motor yang satu ini ini adalah motor honda scoopy tipe paling tertinggi dan disini warnanya adalah warna spesial yaitu warna hijau doff teman teman ini di otr lampung dijual dengan harga di 24 juta 370 ribu sudah bonus helm jadi gak perlu khawatir beli motor gak dapet helm helmnya dua kalau gak salah karena disini plus helm itu kalau dapet helm yang standar kemudian juga dapet helm yang lagi promo saat ini dan ini warna yang hijau warnanya adalah hijau lumut dan warna doff teman teman ini barangnya kita ready dan kalian bisa lihat langsung datang ke dealer disini ada di jalan ramuka nomor 1 Raja Basa Bandar Lampung ini kita lihat dari samping sebelah kiri seperti ini detailnya corak corak dari bagian listnya kemudian dari bagian belakang saya mau spill juga nah ini bagian belakang seperti ini untuk lampu belakang disini masih menggunakan bohlam ya teman teman belum LED kemudian kita puterin biar teman teman lihat semua kondisinya dan ini kita bisa lihat dari samping sebelah kanan seperti ini untuk bagian bodinya dan ini aku mau lihat kasih detail buat teman teman semua dari bagian depan sampai dengan ke belakang nanti biar gak penasaran ya nah disini kita lihat dari bagian cover handle kalau misalkan kita lihat ini bulat seperti ini teman teman dan disini untuk covernya berwarna hitam warnanya lah adalah warna hitam doff seperti ini dan ada tulisan honda berwarna silver di area sini kemudian kalau kita lihat dari bagian sisi pengendara atau pengemudi kita bisa lihat untuk bagian speedometernya seperti ini teman teman sudah semi digital untuk bagian dari ampere bensinnya disini sudah digital hanya sayang untuk bagian speedometer bagian odometer yang disini ya ini masih menggunakan manual seperti ini masih menggunakan jarum dan desainnya seperti ini ada garis-garis warna birunya di bagian samping kiri dan samping kanan kemudian di tengah-tengahnya juga ada garis biru seperti ini dan di tengah-tengah sini ini terdapat lambang sorry bukan lambang tapi indikator yaitu yang pertama indikator baterai ada indikator smart key dan ada indikator alarm kemudian di bagian atasnya terdapat indikator echo untuk pirit atau tidaknya pengendaraan gitu ya ada lampu jarak jauh jarak dekat ada lampu sign ada lampu injeksi dan ada idling stop system seperti ini teman-teman detailnya kemudian dari bagian setang kemudi sebelah kanan disini terdapat tombol idling stop system yang berfungsi untuk mematikan mesin setelah berhenti 4-3 detik kemudian ditarik gasnya lagi pada saat sudah berhenti itu langsung menyala sepeda motornya jadi lebih irit ketika menggunakan sistem ini nah kemudian di bawahnya terdapat tombol starter seperti ini dan di bagian depan disini terdapat sistem pengreman yang sudah menggunakan hidrolik ini adalah tanki dari minyak kremnya teman-teman warnanya hitam handle-nya dan ini kembangan dari bagian si hand grip-nya seperti ini bandul setangnya warna hitam terbuat dari besi teman-teman ya kemudian kita geser ke sebelah kiri oh iya untuk sepionnya ini aku kasih yang sebelah kiri aja seperti ini bulat sepionnya tangkainya berwarna krum kemudian di bawahnya terdapat karet gitu ya untuk menutupi baut yang ada disini seperti ini teman-teman nah kemudian untuk bagian tombol-tombolnya disini terdapat untuk lampu jarak jauh dan jarak dekat ada tombol klakson di bawahnya dan kemudian ada tombol sen kanan dan sen kiri seperti ini dan tentunya sama untuk bagian handgripnya kembangannya sama dengan sebelah kanan tadi ya teman-teman dan bandelustangnya disini menggunakan besi seperti ini nah ini dia untuk rem belakangnya masih menggunakan trombol seperti ini rem pengreman trombol kemudian ada parking lock jadi untuk mengunci roda belakang ketika sepeda motor berada posisi di tanjakan bisa menggunakan ini cara gunakannya tinggal ditekan remnya kemudian ditarik seperti ini nah ini berfungsi ketika ingin ketika tidak ingin menggunakan fungsinya tinggal ditarik aja seperti ini maka dia akan membuka secara otomatis oke mantap ya kemudian kita geser ke bagian sini ini dari area depan disini kita bisa lihat untuk covernya cover topnya berwarna hijau doff dan ini ternyata ada stickernya teman-teman stickernya itu berwarna hijau dan kemudian ada batiknya seperti ini aku kasih lihat detail nah seperti ini dia turun sama dengan kebawah ke bagian sini nah seperti ini kemudian di depannya terdapat sticker berwarna abu-abu dan juga kebawah nih teman-teman nah sayang banget untuk bagian seinnya desainnya seperti ini dan ini masih menggunakan bohlam belum LED teman-teman bisa kita lihat disini bohlamnya berwarna orange seperti ini nah dan ini lampu utamanya disini sudah cakep banget bulet lampunya desainnya dan ini sudah menggunakan lampu LED ya teman-teman ya ada jarak jauhnya dan juga ada jarak dekatnya keren banget kemudian bagian sein sebelah kiri juga sama disini masih menggunakan bohlam biasa seperti ini kemudian untuk bagian stickernya juga sama kanan dan kiri seperti ini teman-teman ya kemudian di bawah sini terdapat tiga lobang tiga lobang seperti ini ini adalah lobang untuk klakson biar suaranya terdengar keluar ya nah seperti itu kemudian disini ini adalah sparkboard bagian depannya ini warnanya adalah warna hijau dove ya di kamera agak terlihat seperti warna hitam cuman kalau kita lihat secara langsung disini warnanya adalah warna hijau nah seperti ini dan untuk shock depannya disini menggunakan tipe teleskopik seperti ini ada tabungnya berwarna silver dan untuk shocknya seperti ini teman-teman nah ya untuk sistem pengeremannya bagian depan disini untuk bagian selangnya menggunakan tipe low expansion diameternya lebih kecil cuman untuk sistem pengeremannya mantap dan menggunakan single piston mereknya kalipernya adalah nisin tiringan cakramnya bulat seperti ini ada bolong-bolongnya di bagian tengah-tengahnya seperti ini ya teman-teman dan ini adalah desain dari velgnya berwarna silver ini ada tulisan Made in China teman-teman dan ini ada tulisan for tubeless jadi velg ini sudah support dengan ban tubeless kembangannya seperti ini ada dua ada dua jari seperti ini dan untuk ukuran ban disini menggunakan ukuran berapa nih ini ukurannya cukup besar di 100 per 90 diameter peleknya 12 inci dan mereknya adalah si federal eh sorry IRC teman-teman merek ban ternyata IRC saya pikir federal nah kemudian sebagian bagian sebelah kiri juga sama seperti ini nah ini lebih detailnya dari kembangan si velgnya ya teman-teman ya gimana dari rodanya kalian sir nah langsung aja dateng kesini ya oke sekarang kita geser ke bagian sini disini untuk bagian kunci kontaknya si scoopy ini sudah mengadopsi teknologi smart key jadi teman-teman dijamin aman menggunakan sepeda motor ini karena ini sudah tidak bisa dibobol karena sampai saat ini belum ada informasi untuk smart key itu dibobol paling cuma rusak bagian sini dan motor tidak akan bisa dihidupkan karena dia ada sistem immobilizer di bagian ECM yang penting pada saat beli motor smart key teman-teman harus jaga eye detect rahasia disimpan jangan sampai hilang nah di bagian kantong sebelah kiri disini terdapat kantong yang bisa dibuka dan ditutup seperti ini dan di dalamnya itu terdapat charger ya sudah fast charging di dua koma satu ampere teman-teman dan bisa ditutup dan saya sarankan ketika mencuci sepeda motor ini harus ditutup seperti ini agar tidak ada air yang masuk ke dalam dan di bagian tengah-tengahnya disini terdapat gantungan barang ini bisa dibuka dan ditutup juga seperti ini ini untuk beban maksimalnya yaitu di 1,5 kg nah di sebelah kanan juga terdapat kantong kecil bisa buat untuk naruh seperti benda-benda kecil gitu ya dan ini untuk pembukaan jok harus diposisikan seat dulu dipencet ini seat ke bawah maka jok akan membuka kemudian di sampingnya ini ini juga untuk emergensi nanti ketika beli motor ini akan mendapatkan stick untuk bisa membuka jok ketika baterainya kondisinya lemah ini tidak bisa berfungsi sehingga ini tidak bisa dipencet nah untuk membuka jok itu bisa menggunakan bagian yang ada disini teman-teman seperti itu turun ke bagian bawah disini untuk bagian steplornya berwarna coklat dan desainnya kasar karena ada bintik-bintiknya seperti ini yang pasti agar pengendara tidak licin ketika menginjak yang ada disini ya teman-teman ya karena ini adalah posisi untuk pijakan kaki dan naik ke atas waduh agak ngep-ngepan ngomongnya terlalu cepat ya teman-teman ya dan disini untuk cover center-nya ini berwarna hitam dove seperti ini ke belakang disini dia menggunakan bodi berwarna hijau dove seperti ini teman-teman dan ini ada stikernya kecil ke sini kemudian naik stikernya ini berwarna hitam dan juga ada hijau ada coklat dan juga ada silvernya seperti ini naik ke atas dan disini terdapat apa namanya seperti batik gitu ya dan ini ke belakang ada warna coklatnya seperti ini eh sorry warna hitamnya seperti ini gitu nah ini keren banget sih desainya cocok dengan bodi yang warna hijau dove seperti ini teman-teman gimana kalian suka dengan stiker yang ada di scoopy ini silahkan komentar di bawah nah kemudian yang keren lagi disini untuk pijakan kakinya sudah menggunakan bahan stanley seperti ini bisa dibuka dan bisa ditutup ya wow keren banget nah ketika ditutup dia kelihatan rapi banget teman-teman ya tuh dan disini untuk mesinnya masih menggunakan seri K0J yaitu di 110cc dan kemudian disini untuk knalpotnya ya ini covernya masih plastik masih plastik teman-teman untuk knalpotnya ini masih mungil sama dengan desain dari beat kemudian scoopy ini memang scoopy ya maksudnya dengan jenio dan juga beat ya samalah dengan beat pokoknya jadi hanya berbeda covernya aja teman-teman seperti itu untuk desain kapotnya sama dia bisa saling PNP itu setau saya cuman covernya itu dia berbeda teman-teman ya dan ini dia untuk roda belakangnya disini sistem pengeremannya masih menggunakan tromol nah untuk desain dari pentilnya ini membengkok agar mudah untuk pengisian angin ban untuk ukuran ban nya disini dia menggunakan berapa nih kita coba cek 110x90 diameter pelakangnya sama di 12 inci merknya yaitu si IRC teman-teman kembangannya seperti ini ya tuh keren banget dan kita lihat disini untuk joknya menggunakan kulit kasar tidak licin teman-teman seperti ini tuh nah disini terdapat jahitan yang membuat desainnya menjadi lebih keren daripada polos gitu ya dan ini ada jahitannya juga disini ini joknya cukup lebar jadi pada saat teman-teman mengendarai ini gak akan mudah pegel teman-teman ya nah ini dia untuk bagasinya cukup luas bisa buat narok barang-barang yang teman-teman bawa gitu ya ini lebih luas dibandingkan dengan Honda Beat kemudian disini untuk tanky nya bisa dibuka dan ditutup seperti ini nah behel nya dia berwarna seperti ini warna silver ya teman-teman ya tuh kemudian kalau kita lihat dari bagian belakang disini terdapat tulisan Honda nah turun ke bawah lampu ini lampu rem nya dan lampu seri nyatu dia masih menggunakan bohlam biasa saya pernah bongkar dan kemudian untuk lampu sen nya sama masih menggunakan bohlam biasa teman-teman baik kanan dan bagian sebelah kiri turun ke bawah disini desain dari sparkboard nya seperti ini cukup lebar dan ada lampu seri nya yang menyinari cover plat yang ada di bawahnya teman-teman nah kita geser lagi sebelah sini ini yang sangat keren menurut saya tulisan scooping nya ini font nya keren banget teman-teman dan ini font nya timbul berwarna silver seperti ini tuh nah di bawahnya terdapat filter udara bertuliskan ESP enhanced smart power ini adalah teknologi yang ada di mesin sepeda motor honda scooping dan terdapat single shock di bagian sebelah kiri disini teman-teman ada sensor speed nya nah ini desain dari bagian CVT nya nih untuk CVT disini tidak ada kickstarter nya lagi alias tidak ada engkol nya jadi karena tadi di atas di bagian speedometer itu sudah ada indikator baterai jadi kalau misalkan indikator baterai nya menyala itu segera bawa sepeda motor nya untuk lakukan pengecekan di bagian baterai nya kalau tidak dilakukan pengecekan takutnya nanti dia akan ngedrop dan motor susah dihidupkan ini desain dari senter sampingnya seperti ini teman-teman cukup rapi dan tidak terlalu ke bawah ya nah ini dia rasanya sudah saya bahas semua terkait dengan fitur-fitur dari Honda Scoopy 110 tahun 2024 warna hijau dan kalau kalian minat bisa langsung datang ke sini harganya ini dia teman-teman 24.370.000 sudah bonus helm ya terima kasih sampai sini aja jangan lupa untuk dukung channel ajura tutorial dengan cara klik tombol subscribe like dan komen dan share video ini buat kalian teman-teman kalian yang lagi cari motor Honda Scoopy terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa sholat lima waktu selamat menikmati